Dukungan Kaisang Pangarep maju sebagai calon wali kota Depok, Jawa Barat mencuat. Pengamat politik menilai munculnya nama Kaisang akan memanaskan kontestasi politik di Depok, Jawa Barat. Pasalnya, selama 20 tahun terakhir, kota Depok menjadi basis kemenangan Partai Keadilan Sejahtera. Pesantara hebat yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berpidato di depan ini, ini saya pakai untuk saya latihan untuk nanti jadi wari kota. Celetukan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep saat berbicara di semua acara UMKM bersama selebritas Rafi Ahmad jadi sorotan. Video yang diunggah istri Kaisang, Erina Gudono di akun Instagramnya, jadi pertanyaan, apakah sekedar candaan? Atau Kaisang serius masuk ke kontestasi politik di tengah panasnya manuver politik jelang pemilu 2024? Pasalnya, dukungan untuk Kaisang Pangarep maju sebagai calon wali kota Depok, Jawa Barat terus berdatangan. Bahkan, nama Kaisang sebagai bakal calon wali kota Depok sudah dideklarasikan sejumlah warga yang mengklaim dirinya relawan Depok Sang Menang alias Kaisang Menang. Jurubicara relawan Depok Kaisang Menang, Icuk Permana menyebut, Kaisang adalah sosok pemuda kritis dan dianggap mampu membawa perubahan di kota Depok. Politisi Partai Solidaritas Indonesia itu bahkan menyebut, PSI telah meminta restu ayah Kaisang, Presiden Jokowi dan kakaknya, Gibran Raka Buming Raka. Kami butuh sosok Mas Kaisang untuk mengubah keadaan ini. Ini mungkin terlihat ekstrim, sampai harus naturalisasi Mas Kaisang sebagai warga Depok. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Kaisang, benar tidaknya ia akan maju sebagai bakal calon wali kota Depok di Pilkada 2024 mendatang. Tergantung mana yang mau sama saya aja. Saya konsultasi ke Pak Jokowi? Enggak, saya konsultasi ke istri aja. Pengabat politik Adi Prayitno menilai ada keseriusan Kaisang untuk berpolitik yang saat ini sedang dalam tahap memancing respons warga. Ini bukan hanya sebatas isapan jempol belakang. Argumen-argumen ini menurut saya semakin ditebalkan ketika ada baliho ataupun spanduk yang bertebaran di mana-mana. Kalau hanya sebatas iseng-iseng, kalau hanya sebatas hore-hore, enggak mungkin ada bilbuk segede alahi begitu yang menurut saya... Kan pakai duit juga gitu ya Mas Adi ya? Biayanya juga besar. Ini kan sebenarnya ingin melihat bagaimana resultan The Public ya, warga kota Depok melihat apakah Kaisang itu akan mendapatkan respon yang cukup positif ataupun tidak. Munculnya nama Kaisang Pengarap sebagai bakal calon wali kota Depok, dinilai akan memanaskan kontestasi politik di Depok, Jawa Barat. Pasalnya, selama 20 tahun terakhir, kota Depok menjadi basis kemenangan Partai Keadilan Sejahtera yang berhasil memenangkan 4 paslonnya dalam pemilihan wali kota Depok secara beruntun sejak 2005 lalu. Partai Keadilan Sejahtera menilai wacana Kaisang maju menjadi wali kota Depok hanya datang dari Partai Solidaritas Indonesia untuk mendapatkan suara. Karena PSI ini nggak memiliki tokoh ya, dan kursinya juga nggak cukup. Jadi saya kira menggadang-gadang Mas Kaisang ke Depok hanyalah sebuah wacana. Depok adalah salah satu basis masa PKS. Kami tidak khawatir, tidak gentar, dan silakan saja kita bertarung dengan fair. Sementara Wakil Ketua Majelis Euro PKS Hidayat Nur Wahid menilai pencalonan Kaisang di Depok aneh. Selain tidak punya rekam jejak politik, Kaisang juga bukan warga Depok. Menurut Hidayat, sebaiknya Kaisang mencalonkan diri untuk memimpin di sekitaran Jawa Tengah saja. Pengamat politik Universitas Indonesia Huriah menilai respons yang ditampilkan PKS terkait isu Kaisang. Kaisang Majupil Kada Depok menunjukkan ada kekhawatiran dominasi politiknya di Kota Depok Jawa Barat, Goyah. Di 2014 kan itu dilakukan ya, Pak Jokowi gitu ya, dari Solo dibawa ke Jakarta dan itu bisa saja gitu. Kalau urusan administratif misalnya domisi, li, KTP itu bisa diatur gitu. Tetapi saya juga melihat pernyataan PKS ya, ini juga sebenarnya merefleksikan kekhawatiran mereka juga gitu. Karena bukan tidak mungkin misalnya Kaisang karena popularitasnya yang tinggi gitu ya, ini bisa menjadi saingan beratnya PKS. Sementara itu, sang kakak Kaisang yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mengaku tak setuju jika sang adik mencalonkan diri di Depok. Meski Gibran menyebut pilihan ada di tangan warga. Mas, kemarin Mas Gibran mengatakan sepakat dengan PKS. Sepakat? Sepakat sekali ya, tidak usah di Depok. Kenapa? Jangan dicolak juga, nambahin saingan ya. Intinya semua ini yang milik itu warga ya, itu aja. Dia juga menyampaikan keinginan-keinginan harapan paska operasi. Nah, akhirnya hari ini sangat luar biasa menurut saya perkembangan dari sisi kesehatan korban. Dia menginginkan semua pelaku menerima gancaran.